Salam sejahtera, Pemirsa Kairos berjumpa kembali dalam reportasi Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja KBP. Bersama Frankie Nabi Kukulu adalah berita selengkapnya. Praises HKBP Distrik DKI Jakarta memimpin rapat panitia persiapan acara perayaan advent dan doa bersama bagi pemulihan bangsa se-distrik. Rapat persiapan perayaan advent dan acara doa bersama tersebut berlangsung pada hari Senin 9 November 2020. Bertempat di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Gedung Sobomar Pikir HKBP Lantai 6, Pulau Gebang, Jakarta Timur, mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Panitia penyelenggaran acara sepenuhnya ditangani oleh pengurus persekutuan parupuan PPD HKBP Distrik DKI Jakarta, didukung seluruh pelayan kantor HKBP Distrik DKI Jakarta. Rapat dimulai dengan ibadah dan doa pembuka dilayani pendeta Ridhoi Batubara, pelayan fungsional kantor distrik. Ketua panitia acara sekaligus ketua PPD Sandra Sidabutar, didampingi Sekretaris Sylvie Sirait dan Bendahara Reni Siagian, membuka rangkaian rapat dengan pemaparan rencana kegiatan dan bentuk teknis pelaksanaan yang wajib menerapkan protokol kesehatan dan keamanan COVID-19. Pernampi dan PPD adalah sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan ibadah tersebut. Jadi amandainan ditambah 2 Desember nanti. Praxis HKBP Distrik DKI Jakarta, pendeta Midian, kehasil Rait dalam bimbingan dan arahannya, memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh panitia penyelenggara agar lebih kreatif dalam mempersiapkan acara di tengah pandemi COVID-19. Peraian Advent Distrik Dan acara doa bersama untuk pemulihan bangsa, utamanya pemulihan dari pandemi COVID-19, direncanakan akan berlangsung secara terbatas dan hanya dihadiri lima orang perwakilan gereja pada tanggal 2 Desember 2020 yang akan datang bertempat di Sopo Bolon, Sopo Merpikir HKBP. Panitia juga merencanakan menggelar Festival Paduan Suara Parupuan Sedistrik untuk mengisi rangkaian perayaan Advent dan doa bersama bagi pemulihan bangsa. Rapat bersama dihadiri panitia inti acara yang diakhiri dengan doa penutup dilayani pendeta Rina Sihaan, pelayan fungsional kantor distrik. Ya, jadi kira-kira itulah intinya bagaimana kita sebuah berani menghadapi COVID-19 ini. Demikian reportasi Kairos Sedisi hari ini, kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19, selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, dari kerumunan dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tak Berkesudahan Kasih Tuhan Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan Mangkapkan Langkahku Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya Sikap dan Peran Pendeta HKBP di Era Revolusi Industri 4.0 Buku Karya Pendeta Median KH Sirait Panggilan Merawat Masa Depan Buku Karya Pendeta Median KH Sirait Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.